Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus melaksanakan program padat karya tunai. Salah satunya melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat di sepanjang jalur pantai selatan Jawa atau yang biasa dikenal dengan Pansela. Perekrutan pekerja pada kegiatan ini melibatkan komponen masyarakat seperti RT dan RW setempat. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan antara lain pemeliharaan rutin serta penanganan darurat jalan dan jembatan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian meninjau program PKT di sepanjang ruas Jalan Soreang Ciwidei Kabupaten Bandung. Hedy mengatakan program PKT ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran PKT 4,5 triliun di seluruh Indonesia pada tahun 2022 untuk PKT bidang jalan dan jembatan dengan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 55.000 tenaga kerja. Hingga awal November ini, progres visi kegiatan telah mencapai 81,76% dari target dengan jumlah tenaga kerja sebanyak lebih dari 59.000 orang pekerja dengan upah mengikuti UMR setempat dan dibayar rutin setiap minggunya. Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR